Intro Dua sopir truk pengangkut material Galenci, EKDFT, dan EKDJLT terlibat dadu jatuh pada Kamis 10 Maret lalu Keduanya saling jatuh di pinggir jalan Raya Selat, Desa Selat, Karangasem, bahkan perkelaian tersebut Sempat direkam warga sekitar dan viral di media sosial Karena terskrim Polsek Selat, Igusti Ketutresna mengungkapkan Perkelaian antara kedua sopir itu terjadi saat keduanya melintas di lokasi kejadian pada Kamis siang lalu Truk Ranger Hino 500 yang dikemudikan oleh KDFY dan GDAT melaju dari arah timur Amlapura Berpapasan dengan truk muat material Galenci dikemudikan oleh KDJLT yang melaju dari arah berlawanan Saat berpapasan, di lokasi kedua truk tidak bisa lewat secara bersamaan Karena di jalan tersebut terdapat lubang Namun, kedua sopir ini tidak mau mengalah dan justru sama-sama memacu gas Karena ada kata-kata kasar, salah satunya tidak terima Menanyakan maksud kata-kata kasar itu, tuturnya dikonfirmasi Jumat 11 Maret Akhirnya, kedua sopir turun dari truk masing-masing Mereka pun terlibat perkelaian, keduanya saling pukul di jalanan Mengetahui terjadi perkelaian, warga yang berada di sekitar lokasi kejadian Mulai berdatangan dan melerai perkelaian tersebut Hingga akhirnya salah satu pihak pergi meninggalkan lokasi Memang masalah tidak dilaporkan ke kami, kata Igusti Ketetresna Meski demikian, karena meresakan di masyarakat dan mengundang perhatian publik Khususnya di media sosial Unit reskrim Polsek Selat pun langsung turun mencari keterangan dari kedua belah pihak yang bermasalah Alhasil, pada Kamis malam, kedua pihak didatangkan kema Polsek Selat Dalam klarifikasi tersebut, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai Dan diselesaikan secara kekeluargaan Serta menyatakan tidak akan mengulangi kejadian tersebut kembali Kemarin, Kamis, kami mediasi di Mabul Sekselat Hasil mediasi keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut Secara musyawara kekeluargaan Jelas terserah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!